Kebakaran melanda sebuah ruko dan pom ini di Kecamatan Tenggal Drimo, Banyuwangi, termasuk satu unit pickup yang sedang parkir. Akibat peristiwa ini, pemilik dan dua penjaga ruko alami luka bakar. Diduga, insiden terjadi karena adanya BPM yang tertumpah dan tersambar percikan listrik di sekitar TKP. Video amatir ini merekam saat sebuah ruko di Desa Purwa Asri, Kecamatan Tenggal Drimo, Banyuwangi, terbakar hebat pada selasa 13 Agustus 2024. Api dengan cepat membesar karena kebakaran juga menghanguskan sebuah pom ini berisi bahan bakar minyak yang ada di dalam ruko. Api yang membubung tinggi ke udara nyaris saja mengenai kabel jaringan listrik bertengganan tinggi di atas ruko. Warga sekitar yang mengetahui kebakaran awalnya tak berani mendekati lokasi karena khawatir kebakaran menimbulkan ledakan. Selain itu, api juga membakar satu unit kendaraan pickup yang sedang diparkir di dalam ruko. Khawatir api merembet ke rumah lainnya, warga akhirnya memberanikan diri melakukan upaya pemadaman secara mandiri menggunakan air dan pasir. Namun, upaya ini juga tak berhasil memadamkan api. Tak lama setelah menerima laporan dari warga, tim damker Banyuwangi akhirnya tiba di lokasi kejadian dengan mengerahkan dua unit kendaraan tangki pemadam. Selain membakar bangunan dan kendaraan pickup, kebakaran juga mengakibatkan tiga orang mengalami luka bakar ringan di bagian tangan dan kaki, yaitu pemilik ruko bernama Muhlisit, 41 tahun, dan dua pegawainya. Oleh petugas seluruh korban, langsung dilarikan ke rumah sakit Geraha Media Yosomulyo Banyuwangi guna mendapatkan penanganan medis. Kebakaran ini terjadi setelah adanya tumpahan bahan bakar minyak saat pemilik melakukan pengisian BBM jenis pertamats ke dalam sepeda motor konsumenya. Diduga, tumpahan bahan bakar ini terkena percikan listrik yang berasal dari colokan listrik di sekitar ruko. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan.